SMK Negeri 2 Kota Sukabumi menggelar pelepasan siswa hari Kamis kemarin bertempat di Gork Merdeka Sukabumi. 386 siswa kelas 12 yang menyatakan lulus seluruhnya ini mengikuti tradisi tahunan dengan prosesi adat Sunda. Mereka berasal dari jurusan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Luna, Teknik Komputer dan Jaringan, Akuntansi, Pemasaran dan Administrasi Perkantoran. Kepala SMK Negeri 2 Sukabumi Didis Darmawan mengatakan sekitar 30% siswanya kini sudah terserap di dunia kerja. Dengan hitungan beberapa perusahaan sudah merekrut para siswanya 3 bulan sebelum mendapatkan ijasa. Diperkirakan setelah menerima ijasa dari sekolah jumlah tersebut akan bertambah 50-60%. Sisanya beberapa siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Saat ini SMK Negeri 2 Sukabumi telah menjalin kerjasama dengan 70 perusahaan termasuk melakukan kerjasama dengan 12 perusahaan baru yang penandatanganan kesepakatan dilakukan saat acara perlepasan siswa kemarin. Didis berharap ke depan pihaknya akan terus melakukan kerjasama dengan sektor dunia usaha serta perguruan tinggi agar siswa lulusan sekolah tersebut cepat tersalurkan. Mereka mendapatkan ijasa baru surat keterangan kelulusan saja yang terserap di dunia kerja itu sudah sekitar ya 30%-an. 30%-an sekitar. Terus kira-kira setelah mendapatkan itu nanti ada perkiraan berapa persen pak? Yang kita bisa masa tenggangnya, masa tenggang 3 bulan, masa tenggang 3 bulan itu bisa mencapai 50-60%. Beberapa siswa yang direkrut oleh perusahaan mengatakan merasa senang bisa masuk di dunia kerja dan tidak harus menunggu kelulusan. Faktor belajar, ketekunan, dan kerja keras merupakan kunci utama mereka sehingga bisa diterima bekerja. Alhamdulillah saya kan sebelum kelulusan saya sudah ditarik sama PT saya pas utama. Motivasinya buat yang lain, kita belajar di SMK2, dididik dari 0. Dari segi mental, pembicaraan, pembahasan, dan kita sudah punya basic tersendiri dari organisasi maupun belajar. Sekolah menengah kejeruan SMK Negeri 2 Sukabumi sebagai lembaga pendidikan kejeruan dituntut untuk terus meningkatkan kualitasnya. Meningkatnya kualitas kompetensi lulusannya menjadikan lulusan SMK Negeri 2 banyak diminati perusahaan.